Hai sahabat bitengah, jumpa lagi dengan bitengah Semoga hari ini kita tetap diberkati Kita tetap dijohkan dari silat cobaan Apapun yang tidak kita inginkan, amin Majajah, horos buat kita semua Buat sahabat semua Terima kasih yang sudah mendoakan dan mendukung Adik kita, semoga urusannya Berjalan dengan lancar Dimanapun dia berada, untuk saat ini Semoga sehat-sehat, seperti itulah Yang pastinya hadapi dengan Senyuman, seperti itu Serahkan kepada Tuhan juga dan berdoa juga Jadi disini Bitengah dengan Pak Tengah Sebetulnya Kalau mulai Sahabat semua juga kenal bitengah dengan Pak Tengah Kita apapun pendapat sahabat Semua yang meninggalkan Komen, kita tidak pernah protes Kita tidak pernah Buat keterangan Klarifikasi semacam, seperti apapun itu Bitengah dan Pak Tengah menerima saja Dengan lapang dada dan dengan Ikhlas seperti itu ya, sahabat semua Jadi Bitengah sedikit Mungkin kena mental ya, sahabat semua Kalau bitengah dicaci, dimaki atau direndahkan sekalipun Bitengah sudah biasa Tidak pernah buat protes apapun segala macam Seperti itu, bahkan bitengah tidak pernah hapus pesannya Tapi kali ini bitengah betul-betul Sebetulnya bukan Dendam, marah Tidak Lebih ke Rasa kecewa, sakit hati Seperti itu, sakit hatinya Kok bisa seperti ini ya Karena disini kenapa bitengah pegang HP Disini bitengah mau perlihatkan Sahabat semua Bagaimana menurut pendapat sahabat semua Tentang sahabat kita yang satu ini Disini bitengah akan bacakan Tertera disini Ini belum lama mengikuti kita ya Sahabat semua Bitengah juga tidak tahu Masalahnya dengan bitengah dan Pak Tengah Mengapa ada juga seseorang Yang bahkan belum kenal dengan kita Tapi sudah mempunyai sekitar Dengan sungguh luar biasa Seperti ini, luar biasa ya Disini bitengah akan bacakan Ada Julkipri Seperti ini ya Serigala dan Pak Hitam Banyak anak terbiar Liana mandul Tak ada juriat Disini dia juga tuliskan Kalau saya minta Hantar peripat jet Hantarlah helikopter ketembilahan Untuk jemput Serigala dan si Hitam Katanya sahabat semua Berarti maksudnya ini adik kita ya Jadi dia disini Kalau itu tidak masalah Karena adik kita juga Sudah terbiasa juga Dihujat seperti itu Seganas-ganasnya sekali Seperti itu Kalau menurut Pak Tengah Sebetulnya Apapun yang ditinggalkan Sahabat semua Itu dia masih Perduli sama kita Ucapkan terima kasih Karena dia masih melihat Video kita Katanya disini Yang ingin bitengah Luruskan adalah Dia mengatakan Bitengah mandul Luar biasa ya Semoga Abang Julkipri Jepri Semoga selalu diberkati Baik dalam Kesehatan Rezekinya juga Kalau disini Bang Jepri belum menikah Bitengah berdoa Agar cepat mendapat jodoh Dan Mendapat jodoh yang sempurna Kalau sudah menikah Semoga punya anak Tidak mempunyai nasib Seperti Bitengah Kalau sudah punya cucu Semoga cucunya juga Tidak punya nasib Seperti Bitengah Karena punya nasib Seperti dengan Bitengah Dan Pak Tengah Ini Luar biasa Harus butuh Bukan sabar sih Sebetulnya Sahabat semua Harus butuh Ekstra Saling 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 Mengerti Seperti ini ya Anda mempunis Bitengah Mandul Luar biasa sekali Kalau Anda Mengikuti video kita Bitengah Tidak Mandul Mengapa Bitengah Katakan Seperti itu Apakah itu Yang dinamakan Mandul Bitengah juga Tidak tahu Tapi Bitengah Pada tahun 2000 Mungkin Kalau tidak silap 14 tahun yang lalu Ya 14 tahun yang lalu Bitengah pernah hamil Hamil Kurang lebih Empat bulan Kurang lebih Atau tiga bulan lebih Seperti itu Hampir memasuki Ke empat bulan Tapi Tuhan Tidak Hanya Sesampai itu Memberikan kita Kesempatan Hanya umur Tiga bulan lebih Hampir empat bulan Bitengah Mengalami keguguran Tidak ada jatuh Tidak ada sakit Tidak apa-apa Tidak ada apa-apa Hanya Memang keguguran Seperti itu Kuburannya juga Bisa dilihat di video kita Kuburannya ada di Depan rumah Kakak Pak Tengah Yang ada di Pekanbaru Kita berapa bulan yang lalu Juga jarah Kesana Sekalian mengunjungi Kakak yang Saat itu Keadaannya kurang sehat Ya Jadi Bitengah sebetulnya Sedih Pertama baca juga Bitengah nampakkan Kepada Pak Tengah Bitengah nangis Tapi Bitengah memang Seperti itu Melampiaskan Kekesalan Bitengah Bitengah nangis Bitingah berdoa Kepada Tuhan Agar tidak ada Yang mempunyai Nasib sama Seperti Bitengah Seperti itu Apalagi di Polis Mandir Seperti ini Saya tidak Mengenal Bang Jepri Mungkin Bang Jepri Mengenal kita Dengan video Tapi Bitengah Kita juga tidak tahu Apa masalah Bang Jepri Dengan kita Ataukah Bang Jepri Memang tidak suka Cara kita berbicara Apa segala macam Boleh Cacimaki Bitengah Boleh mengatakan Bitengah Apalah segala macam Silahkan Tapi Jangan pernah Mempunyai Bitengah Mandir Karena itu sungguh Luar biasa sekali Sakit sekali Sakit sekali Karena Bitengah Sudah pernah hamil Bang Jepri Atau Pak Jepri Bitengah Sudah pernah hamil Dan Bisa dilihat Di video kita Ada kuburannya Makam anak kita Ada di Rumah Pak Tengah Di Pekan Baru Jangan poni saya Seperti ini Bang Jepri Sakit sekali Terima kasih juga Buat Pak Tengah Yang sudah mendukung kita Tadi Bitengah Dengan Pak Tengah Sudah pertimbangkan ini Bitengah hanya Mengucapkan terima kasih Bitengah tidak mau Mengatakan Apa segala macam Bitengah dan Pak Tengah Berdoa Buat Bang Jepri Agar Bitengah akan Namakan lagi Namanya yang lengkap Sobat semua Walaupun ini Atau akun bodong Atau nama samaran Bitengah tidak tahu Khusususnya Buat Bang Julkipri Jepri Semoga Hidupnya tidak sama Seperti Bitengah Semoga selalu Diberkati Mau itu dalam usaha Anak Semoga mendapat Anak Lelaki Perempuan yang sempurna Sehat Jasmani Rohani Bitengah berdoa Walaupun Bitengah Tidak kenal Dengan Bang Jepri Bitengah berdoa Buat keluarga semuanya Agar tidak mempunyai Nasib sama dengan Bitengah Karena Orang-orang Seperti kita ini Juga berharga Di mata Tuhan Seperti itu ya Terima kasih Sekali lagi Tapi Bitengah Tidak mandul ya Bang Jepri Seperti itu saja Terima kasih Silahkan Bitengah tidak Hapus Tidak blokir Silahkan Kalau mau Mengomen juga Silahkan Tapi tolong Jangan katakan Seperti ini lagi Sakit sekali Rasanya Bang Jepri Sakit sekali ya Karena Bitengah Perempuan ya Tidak katakan Seperti itu saja pun Bitengah Terkadang Merasa Bitengah ini Kerdil diantara Orang-orang yang Sudah mempunyai Keturunan Tapi Karena semua Keluarga menguatkan Sahabat juga Semua menguatkan Bahwa orang Seperti Bitengah Juga Perlu Menghadapi Kenyataan Seperti itu Apa segala macam Karena Roda waktu Tidak akan berhenti Hanya dengan Keluh kesah kita Jadi tetap semangat Dan terima kasih juga Buat Pak Tengah Yang selalu Berikan Bitengah Semangat Dan selalu Mengasih Bitengah Mencintai Bitengah Menerima Bitengah Sampai saat ini Dengan apa adanya Bitengah Seperti itu Sekali lagi Semoga Bang Jepri Tetap Diberkati Dan Semoga Nanti-nanti Kita bisa bertemu Seperti itu Gampang Ya Pak Tengah pun Sedikit Sedikit Mengucapkan Kepada Bitengah Kepada Bitengah Harus kita Tegar Tabah menghadapi Segala sesuatu Ocehan Ataupun Komenan-komenan Negatif Karena Memang Kenyataan Hidup kita Belum Punya keturunan Kalau dulu Pernah Memang betul Tapi Dengan Komenan-komenan Seperti itu Membuat kita Semakin kuat Yakin Karena adanya Tuhan Kalau memang Ada Tuhan Kita serahkan diri Kepada Tuhan Kepercayaan kita Masing-masing Jangan Ambil hati Semakin semangat Semakin gigih Mohon Kepada Sahabat Bitengah Semua Agar Dukungannya Untuk kita Walaupun ada Komen-komenan Pedas Kalau bisa Hindari Dengan kata-kata Seperti itu Karena Bitengah Mendengar kata Mandul itu Dia sangat drop Jadi Kalau Petengah Bila sama Bitengah Senyumi saja Senyumi saja Bawa santai Karena kita yakin Tuhan Pasti akan memberikan Indah pada waktunya Yang penting Kalau kita bisa Berbuat baik Berbuat baiklah Selagi Semampu kita Cuma Untuk Bang Jepri Hanya satu Minta Pak Tengah Terima kasih Karena Bang Jepri Sudah mengikuti Video kita Mudah-mudahan Bang Jepri Tidak menyekit iklan Ya Dari kita dapat Penghasilan Bang Itu saja Terima kasih Ya Mungkin itu dia Selebihnya Kalau tadi ada Pengucapan Mungkin kata-kata Bitengah Minta maaf Sekali lagi Buat sahabat semua Khusususnya juga Buat Bang Jepri Juga Karena Bitengah Ingin selalu Minta dukungan Dari sahabat semua Mungkin sampai disini dulu Terima kasih Sudah mengikuti Bitengah dan Petengah Tetap dukung kita Ya Ingat tetap Menikmati Jalani hidup Dan kesempatan Yang Tuhan berikan kepada kita Tetap bersyukur Dalam segala hal Dan jangan pernah Membandingkan hidup kita Dengan orang lain Karena itu hanya Akan membuat kita Semakin terpuruk Tetap semangat Menjalani hari-hari kita Maju-aju Salam satu hati Sampai bitengah Supaya jumpa Oke Satu hati Hehehe Hehehe